Nah kita akan melihat tempat yang lain lagi. Tempat yang bakalan membuat kita berteriak. Keren sekali. Ya sekali lagi ini tempatnya di Queen Elizabeth Park. Di? Dimana? Di Vancouver, British, Columbia, Canada. Kanada? 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 Nah ini tadi yang saya bilang. Parkiran itu guys. Jadi kalau ada orang yang mengunjungi tempat ini. Di sinilah mereka parkir. Jadi di puncak dari taman ini. Ini bataran yang lebih tinggi gitu. Dan dari sini guys. Kita bisa melihat gunung di sana. Coba kita zoom. Gunungnya kayak mana? Ya kayak ginilah. Gunungnya. Coba. Keren sekali ya. Itu ada gunung di sana. Nah jadi. Begitulah. Pemandangan yang luar biasa di sini guys. Dan kita akan dekat. Datang lebih dekat lagi ya. Jadi. Ini taman yang sangat-sangat keren. Dan saya pikir. Kalau pas summer nanti. Ya pas summer. Pas summer. Kita akan. Melihat. Tempat ini. Akan lebih cantik lagi. Sebab. Semua daun-daun. Seperti di sini kan masih belum full ya daunnya. Coba lihat guys. Daun-daun ini kan belum full. Nanti kalau pas summer. Dia akan. Penuh. Dan warnanya ini. Kuning gitu. Oh. Luar biasa. Luar biasa. Nah sebelum kita ke sana. Saya perlihatkan kepada kalian. 360 rajat. Tempat ini. Jadi. Mari. Ikutin saya melihat. Tempat ini guys. Inilah. Tempat yang sangat keren ini. Ini. Ini masih di parkirannya guys. Oh. Luar biasa. Itu tadi gunung. Yang saya tunjukkan sebelumnya. Ya. Oke. Jadi. Ini di daerah parkirannya. Nah kita akan terus berjalan ke arah sana. Kita coba lihat. Kalau saya bisa menunjukkan kota Vancouver kepada kalian. Dari atas. Taman ini. Dan saya bisa melihat dari sini. Ada kota Vancouver. Sebelumnya saya mau tunjukkan. Kalau kalian bisa lihat. Maka kalian akan beruntung sekali. Melihat video ini. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa melihat ini. Coba lihat guys. Oh kan. Itu. Sudah mulai nampak. Kota Vancouver di sana guys. Gundung. Terus. Di bawahnya itu kota Vancouver. Dari. Puncak. Taman ini. Amazing kan. Jadi. Mari kita melihatnya secara lebih dekat. Ikutin terus. Oke. Karena saya akan. Membagikan. Hal-hal yang. Mungkin kalian tidak tahu. Dan setelah ini. Nanti. Kalian pasti. Akan tertarik. Untuk datang. Mengunjungi tempat ini. Elizabeth Park. Ya. Queen Elizabeth Park. Dan. Ini dia. Ada satu tempat. yang menarik. Yang mau saya tunjukkan. Coba lihat. Yang ada di sebelah kiri saya. Oh. Kira-kira tempatnya apa ini? Kira-kira tempatnya apa ini guys? Dia seperti. Bulat. Setengah bola. Ya. Nah. Ternyata di dalam ini adalah tumbuh-tumbuhan yang jarang kita lihat ya. Di tempat lain. Dan untuk melihat tumbuh-tumbuhan ini. Kita akan bayar. Ya. Mesti bayar. Ambil tiket. Di sebelah sana. Di pintu. Untuk masuk ke dalam ini. Dan selain tumbuh-tumbuhan. Kita juga bisa melihat di dalam ini. Ada seperti beberapa binatang. Seperti burung-burung. Ya. Jadi. Kita. Bisa melihatnya kalau kita masuk ke dalam. Tapi kita perlu bayar. Kalau. Tidak salah itu. Kurang dari 10 dolar ya. Setiap kali masuk. Sekali masuk. Per orang. 10 dolar. Jadi inilah. Tempatnya. Namanya ini. The Blo... The Blo... What's this? The Bloedel. The Bloedel Conservatory. Oke. Nah. Dan pintu masuknya ini. Di sebelah sini. Jadi kita tidak usah masuk saja. Saya kasih tahu saja bahwa. Kalau mau masuk di sini. Melihat. Berbagai tanaman. Ya. Khususnya tanaman yang terdapat di hutan. Yang mungkin orang kota jarang melihatnya. Tetapi. Kalau masuk di sini. Mereka bisa lihat. Dan. Ada beberapa jenis burung yang. Ada di hutan juga. Kita bisa lihat di dalam sini. Kalau kita masuk. Nah. Sekali lagi. Kita harus beli tiket. Bayar sekitar. Ya. Kurang lebih. 10 dolar. Sekali masuk. Dan. Coba lihat. Di sini ada banyak orang yang. Datang ke sini. Yang melihat tempat ini guys. Mereka duduk di kursi-kursi yang sudah disediakan di taman ini. Dan. Ya. Seru banget. Kalau kalian bisa ke sini ya. Lalu. Ada juga. Ini nih. Ini ada bendera. Nah. Nah. Dari sini guys. Saya perlihatkan ya. Kepada kalian. Kalau dari sini. Kita bisa melihat. Kota Vancouver. And. Here we go. Let me show you. Saya perlihatkan kepada kalian semua. Tanda tanda. Tanda tanda. Tanda. Tanda tanda. Jadi. Jadi. Dari sini kalian bisa melihat. Ya. Kalau saya zoom. Pasti kalian bisa melihat. Kota Vancouver. Yeay. Itu kan. Dari atas puncak. Puncak. Taman ini. Itu ada. Kota-kota. Gedung-gedung di kota. Kota Vancouver. Jadi jarak dari kota Vancouver. Kesini. Ada sekitar. Berapa ya. Mungkin. Satu jam ya. Kalau naik bus ya. Kalau naik mobil. Bisa jadi. Itu. 25 menit. Atau. 30 menit. Tuh. Ya. Jadi. Nah. Itu ada. Gunung tadi yang kita. Lihat ya. Jadi. Sangat. Sangat. Seru. Menikmati. Pemandangan di sini. Sebenarnya. Amazing. Jadi. Begitu dia guys. Begitu. Kira-kira. Dan. Sebenarnya banyak tempat yang harus saya perlihatkan kepada kalian. Dan. Kita akan. Melihat aja yang. Bisa kita lihat. Nah. Di bawah ini juga. Kalian bisa turun ke situ. Ya. Di sini ada. Kayak trail atau jalan. Dan kalian bisa turun ke bawah. Dan ada banyak pohon-pohon dan bunga-bunga yang ada di situ. Oke. Lihat. Ada banyak. Orang di sini. Duduk-duduk. Ada kursi-kursi di sini. Nah. Oh ini ada satu tempat yang. Jauh lebih menarik. Kalau kita. Mau ke sini. Ini wajib dikunjungi sih. Ini wajib dikunjungi tempat ini. Soalnya. Tempat ini. Bakalan membuat kalian. Pemirsa. Akan tergopoh-gopoh. Bukan tergopoh-gopoh. Maksudnya. Kalian akan tertarik untuk datang ke tempat ini. Kalau sudah melihat tempat ini. Jadi ini dataran tinggi ya. Bukit maksudnya. Nah. Ke bawah. Sebelah kanan saya ini. Coba lihat. Itu ada sesuatu yang menarik. Kalau dilihat dari atas ini. Coba lihat. Uuuu. Amazing kan. Coba lihat guys. Oh my gosh. Ini luar biasa sekali sih guys. Tuh. Ini. Ini kalau dari sini kita bisa melihat ada kayak taman di sana. Sudah dibentuk ada berbagai macam warna yang kita bisa lihat. Ya. Look at there guys. Woo. Amazing. Wow. Dan. Hal yang sama kalau kita lihat di sini. Sini juga. Banyak sekali yang kita bisa lihat ya. Coba kita. Perkecil. This is amazing guys. Jadi. Coba kita ke arah sana lagi ya. Tadi ini. Nah di sini ada jembatan. Kayak jembatan untuk nyebrang ke sana. Jembatannya pendek tapi keren. Keren sekali banyak orang yang foto-foto di sini guys. Jadi. Ntar. Kita juga. Bisa foto di sini. Nah dari sini. Kita bisa melihat ke bawah. Coba lihat. Weee. This is just amazing guys. Nah dari sini. Kemudian ke bawah. Itu. Sangat-sangat cantik ya. Dan di jembatan ini orang sering foto-foto. Seperti yang ada di belakang saya ini. Mereka foto-foto. Karena. Memang cantik. Sangat. Bagus untuk di upload di media sosial ya. I mean regardless like when.